Guys, ada gak disini yang pengen meluk pocong kalau lagi tidur? Jadi guys, orang-orang pada dihebohkan dengan guling yang berbentuk pocong kayak gini. Guling pocong ini dijual oleh sebuah toko boneka yang ada di Thailand, yaitu Herrehokhokhokstur. Toko ini memang dikenal sering menjual boneka-boneka yang berbentuk unik, seperti komodo, biawak, kecoa, dan lain-lain. Dan kali ini toko tersebut terinspirasi dengan pocong untuk dijadikan boneka guling. Bukannya pada takut, eh netizen Indo malah berminat dan mau membeli boneka pocong ini, yang harganya sekitar 25 USD atau kalau dirupiahkan sekitar 363 ribuan. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga tertarik dengan guling pocong ini? Coba komen di bawah ya. Cewek ini sengaja hamil biar gak ditinggal suaminya. Jadi guys, dia punya suami yang kaya banget. Tapi suatu hari, si suami izin mau pergi dinas ke luar kota. Cewek ini pun tidak setuju karena dia gak mau ditinggal guys. Karena takut ditinggal, dia pun memutuskan untuk hamil guys. Dia pun membuang pil KB ke tempat sampah. Dan beberapa hari kemudian, dia pun hamil guys. Dan di situ, suaminya belum siap punya anak. Tapi mau tidak mau, dia harus menerimanya. Si suami akhirnya tidak jadi ke luar kota dan tetap bersama istrinya itu. Beberapa tahun telah berlalu dan mereka juga sudah mempunyai dua orang anak. Tapi terkadang, si cewek merasa bersalah karena telah berbuat seperti itu kepada suaminya. Dan akhirnya, dia pun selalu memendamnya sendirian tuh guys. Bapak dan anak ini lagi melihat pemandangan di pinggir jurang. Eh, tiba-tiba dot anak ini terjatuh dan nyangkuti sebuah ranting. Bapak ini pun berniat mau ngambil, eh malah ikutan jatuh juga. Dia pun bergelantungan di ranting itu dan kaget banget melihat anaknya yang hilang. Ternyata anaknya itu ada di kakinya yang lagi pegangan tuh. Si bapak pun akhirnya lega. Eh, tapi rantingnya udah keberatan beban guys. Si bapak pun nenangin anaknya nih. Dia kasih dotnya ke anaknya itu. Setelah itu, si bapak tarik pelan tali sepatunya dan ternyata si anak malah dijatuhin guys. Parah banget ya guys si bapak. Bocil ini pengen jadi youtuber terkenal guys. Tapi dia gak nyangka banget nih kalau hidupnya itu akan berubah. Dan suatu hari dia lagi tag video nih. Dia lagi bukbang ayam goreng kayak gitu. Tapi tiba-tiba pintunya kebuka tuh. Dan ternyata itu adalah neneknya. Anak ini pun merasa terganggu dan kesel banget tuh. Dan suatu hari pas dia nyapa penggemarnya, tiba-tiba muka dia itu berubah jadi sedih banget guys. Terus si bocil pun membuka video lamanya guys. Tiba-tiba si bocil pun menangis tuh. Ternyata si nenek baru saja meninggal. Si bocil ini pun nyesel banget karena suka marah-marah pada neneknya. Sedih banget ya guys.